Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu Amin Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang sharing CCTV Bardi ke anggota keluarga Anda Selain CCTV, Anda juga bisa share peralatan smartphone Anda ke anggota keluarga Caranya cukup gampang, Anda tinggal klik aja CCTV yang akan kita share Kemudian kita masuk ke pengaturan Lalu tinggal pilih berbagi perangkat Selanjutnya HP penerima harus mendownload Bardi Smart Home yang ada di Playstore Kemudian HP pengirim tambahkan berbagi Kemudian tinggal dipilih share with account Bardi Smart Home Kemudian kita tinggal pilih lokasi Kita pilih lokasinya adalah Indonesia Karena kita tinggal di Indonesia Kalau milih Majalaya, Ceca Lengka, Balai Endah nggak ada Ada juga Indonesia Kemudian kita tinggal pilih akun yang akan kita share Nah disini jangan kebalik atau salah milih akun Karena akun yang didatarkan adalah akun Gmail dari HP penerima Jadi bukan akun Twitter, Facebook ya Tapi akun Gmail Oke neps, kita ketik akun Gmail dari HP penerima Kalau sudah selesai kita tinggal klik selesai saja Di bagian atas Oke neps, disini sudah ada namanya ya Kita langsung klik aja Kemudian kita tunggu beberapa saat Nah ini dia sudah bisa berbagi Selanjutnya anda tinggal cek aja di HP penerima Oke berhasil Anda tinggal jalankan aja tesnya Lalu kita tinggal centang saja Jangan munculkan pesan ini lagi Kita tinggal next, next aja Nanti juga di HP penerimanya ada pemberitahuan Bahwa sudah berhasil Kita tunggu sebentar lagi loading Oke ini dia sudah berhasil Kita tinggal klik CCTV static Sekarang HP penerima sudah bisa mengakses CCTV Bardi Apabila ingin berbagi CCTV Bardi lainnya Anda tinggal klik saja Misalnya disini CCTV Bardi yang VTZ Anda tinggal klik saja CCTV Bardinya Kemudian seperti biasa masuk ke pengaturan Lalu kita tinggal pilih berbagi perangkat Karena pernah udah berbagi perangkat Dengan akun disini contohnya bocil Kita tinggal pilih aja foto profilnya di klik Oke next, sudah berhasil Di HP penerima anggota keluarga Anda Sekarang sudah ada 2 CCTV yang sudah kita share Kita juga bisa berbagi lewat berbagi pesan Link Ataupun misalnya share ke media sosial Namun perlu diingat Anda perlu bijak dalam berbagi perangkat smart home Anda Yang bukan anggota keluarga atau keluarga dekat Jangan sampai di share Untuk berbaginya disini bisa 999 Namun setelah di konfirmasi Hanya sampai 20 akun yang bisa kita share Untuk berhenti berbagi Anda tinggal pilih foto profil Lalu di unshare saja Oke next, itu dia cara berbagi perangkat CCTV ke anggota keluarga Bila suka dengan video ini Silahkan untuk di like, share, komen, dan tentunya subscribe Terima kasih haturnumun Jangan lupa sedekah Wassalam Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!